Halo semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem pernafasan manusia, atau kita sebut sebagai sistem respirasi. Nah, sistem respirasi atau sistem pernafasan itu merupakan salah satu sistem yang paling center atau yang paling penting dalam tubuh manusia. Kenapa paling penting? Karena sistem pernafasan itu fungsi utamanya adalah untuk mengeluarkan gas karbon dioksida atau CO2 dan untuk memasukkan gas oksigen ke dalam tubuh manusia. Seperti yang kita tahu bahwa oksigen itu sangat penting dan esensial bagi tubuh kita. Fungsinya adalah untuk menjaga fungsi dari setiap organ yang ada di dalam tubuh. Nah, selain itu, selain sebagai tempat perpukaran gas antara CO2 dan O2, sistem respirasi memiliki beberapa fungsi tambahan, yaitu yang pertama sebagai hidra penciuman, mengontrol pH atau tingkat keasaman darah, mengekspresi air dan panas dalam tubuh api airnya H2O, menfiltrasi udara yang masuk ke dalam tubuh. Biasanya udara-udara yang kita hirup terkadang kotor atau tidak bersih, maka akan disaring oleh sistem pernafasan kita. Nah, yang dinamakan oleh sistem itu pasti terdiri atas beberapa macam organ penyusun. Nah, kita akan belajar mengenai apa saja yang menyusun dalam sistem pernafasan manusia. Yang pertama adalah kita akan belajar menghidung atau disebut dengan nasal. Hidung atau nasal ini terdiri atas beberapa bagian penting. Yang pertama, kita bisa lihat bahwa di dalam hidung, itu terdapat satu bagian atau kompartmen yang kita sebut sebagai konkae. Konkae ini merupakan bagian yang berfungsi untuk menyalurkan atau mengalirkan udara dari lubang hidung menuju ke saluran berikutnya. Nah, konkae ini terdiri atas bagian superior, bagian medial, dan bagian inferior. Fungsi utamanya tadi selain untuk mengalirkan udara, tentu sebagai pengaturan suhu. Jadi, ketika kita berada di tempat yang panas, dengan adanya konkae, maka akan ada proses adjustment atau proses pengaturan suhu. Lalu yang kedua, yang pasti ada nasal festival. Nasal festival ini bagian hidung yang memiliki rambut-rambut halus. Fungsinya adalah untuk menyalurkan partikel udara yang masuk. Itu adalah bagian dari hidung kita. Lalu yang kedua, setelah masuk dari hidung, udara itu akan masuk ke saluran berikut yang kita sebut sebagai faring. Nah, faring ini merupakan seperti pipa yang mengandalkan udara dari hidung menuju ke saluran berikutnya. Nah, faring ini sebagai jalur masuk makanan juga. Jadi, bisa kita katakan faring itu sebagai saluran bersama untuk udara dan makanan. Nah, faring itu terbagi atas tiga kompartemen atau tiga bagian. Yang pertama kita sebut dengan naso faring, itu letaknya dekat dengan hidung. Naso itu artinya hidung ya, berasal dari kata nasal. Lalu ada oro faring, itu adalah bagian tengah. Dan yang terakhir adalah hipo faring atau laring o faring. Itu adalah bagian faring yang paling bawah yang berdekatan dengan saluran lainnya yang disebut dengan laring. Maka disebut sebagai laring o faring. Nah, faring itu isinya di dalamnya itu terdapat otot-otot nih. Terdapat otot yang kita sebut dengan otot konstruktor. Dan di dalam otot juga pasti ada yang namanya syaraf. Nah, syaraf-syaraf yang ada di dalam faring itu terhubung dengan syaraf-syaraf yang ada di dalam otot. Tepatnya adalah pada syaraf nomor sembilan, sepuluh, dan sebelas pada otot kita. Oke, berikutnya setelah dari faring, udara itu akan masuk dalam laring. Oke, laring itu adalah tempat terbentuknya suara ya. Dan terdapat vocal cord di dalam pita suara itu terdapat di dalam laring. Nah, tadi dikatakan bahwa faring itu merupakan saluran bersama antara makanan dan udara. Nah, ketika masuk ke dalam laring, itu ternyata ada pemisahan antara udara dan saluran makanan. Karena tidak mungkin udara dan makanan menjadi satu saluran. Ya, karena udara itu pada ujungnya akhirnya akan masuk ke paru-paru, sedangkan makanan harusnya masuk ke dalam sistem pencerahan. Nah, maka ada satu katup yang paling penting yang kita sebut sebagai katup epiglottis. Itu merupakan katup pemisah antara saluran udara dan saluran makanan. Ya, jadi ketika makanan masuk atau kita sedang makan, maka epiglottis akan menutup. Artinya bahwa saluran udaranya ditutup sehingga makanan tidak masuk ke sana. Tetapi ketika kita tidak sedang makan, maka saluran epiglottis atau katup epiglottis akan terbuka agar udara bisa masuk melalui saluran tersebut. Lalu secara anatomi, bahwa laring itu terdiri ke atas beberapa tulang. Ada tiga tulang kartilago besar yang kita sebutkan krikoid, tiroid, dan epiglottis. Epiglottis ini menuju kepada katup tadi. Dia merupakan gabungan juga dari tulang rawan atau kartilago. Lalu ada juga tiga jenis kartilago kecil, itu ada kornikulat, paritenoid, dan cuneiform. Jadi ada kartilago besar dan ada juga kartilago kecil. Lalu setelah masuk ke dalam laring, kita akan lanjut ke dalam bagian komparten berikutnya, disebut sebagai trachea. Trachea itu juga seperti tube atau saluran pipa, itu dengan diameter 25 mm, terdiri atas 20 tulang rawan berbentuk cincin. Dari sini ke sini ada 20 tulang rawan yang berbentuk seperti cincin atau makikar. Trachea itu penghubung antara laring dengan bagian berikutnya, yang kita bisa sebut dengan berongkus. Oke, bagian berikutnya adalah berongkus, itu seperti sabangan dari trachea, ada bagian kiri dan bagian kanan. Nah, berongkus itu dibagi tiga berdasarkan tata letak ya. Ada berongkus primer, ada berongkus sekunder, dan ada berongkus trusia. Nah, untuk bagian kanan dan kiri, persabangannya itu ternyata tidak imbang atau timpang sebelah. Nah, untuk yang bagian kanan, itu ada tiga berongkus, berongkusnya ada superior, medial, dan inferior. Jadi, di bagian kanan ini ada superior, di sini ada middle, sama inferior yang ada di bagian bawah. Sedangkan untuk yang berongkus kiri, itu cuma ada dua berongkus, berongkus superior, dan berongkus inferior. Ini ada dua. Lalu, berongkus itu digunakan sebagai apa sih? Sebagai jalur udara menuju organ paru-paru. Jadi, udara setelah masuk dari trachea, masuk ke berongkus, maka nanti dia akan bermembara di paru-paru. Oke, lalu berikutnya kita ke paru-paru. Paru-parunya adalah organ paling penting dalam sistem terapasan, atau sistem respirasi paling sentral. Nah, di dalam paru-paru, yang menyebabkan tadi berongkus, ada yang tiga cabang, dan ada yang dua cabang, disebabkan karena ada daerah kardiak notch di dalam paru-paru. Jadi, ini adalah kardiak notch, itu adalah bagian yang sengaja dikosongkan untuk mengisi organ jantung. Jadi, ini adalah tempat jantung. Makanya, bagian kiri itu hanya dua lubus, dan bagian kanan itu lebih besar, yaitu tiga lubus. Ya, tiga lubus karena tiga bagian. Bagian satu, bagian dua, bagian tiga. Sedangkan pada bagian kiri hanya dua lubus, ini bagian lubus satu, dan ini lubus dua. Lalu, paru-paru itu memiliki cairan pelindung, atau lapisan pelindung, kita sebut dengan pleura. Pleura itu terdapat di atas tiga susunan, ada susunan parietal, cavity, dan visera. Ini dari luar ke dalam. Lalu, di dalam paru-paru itu ternyata ada unit paling kecil yang kita sebut dengan alveolus. Alveolus ini merupakan fungsi atau, kita bisa bilang sebagai struktur fungsional, sebagai tempat pertukaran gas antara CO2 dengan oksigen. Nah, letak dari alveolus ini, itu merupakan pencabangan dari si broncus. Ya, kita lihat ini broncus. Broncus ini nanti akan bercabang lagi, ya seperti itu, bercabang, bercabang. Lalu ini, setiap cabangnya ada alveolus. Seperti itu, kira-kira. Nah, alveolus ini, kalau diperbesar, bentuknya akan seperti ini. Nah, dalam alveolus itu ada banyak pembuluh darah. Di abis, lihat sini ada pembuluh kapiler. Lalu ada bagian elastic fiber, dan lain-lain. Ini fungsinya untuk mengganti atau mempertukarkan gelas oksigen dengan gelas karbon dioksida. Dia akan bertukar dengan organ jantung. Jadi, anggaplah, misalkan, ini adalah alveolus. Lalu di sebelahnya ada jantung. Misalkan, kita gambarkan seperti ini. Ini adalah jantung, kita mencetukkan. Nanti ada pembuluh darah yang masuk ke dalam alveolus. Itu akan ditukarkan masuk CO2. Dan dari alveolus akan masuk ke jantung untuk dupa gas O2. Seperti itu. Itu adalah fungsi atau struktur fungsional untuk mempertukarkan gelas oksigen dan karbon dioksida. Itu adalah alveolus. Oke, sampai di situ dulu video kali ini mengenai perkalasi sistem pernafasan. Di video selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai volume-volume yang dihitung dalam melakukan proses pernafasan manusia. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!